Seorang nenek menangis saat cucunya yang baru berusia 2 tahun dibawa tim medis karena positif COVID-19. Orang tua pasien kecewa karena tidak mendapat info dari tim medis mengenai hasil positif anaknya, justru dari media sosial. Nenek R.A. menangis ketika cucunya hendak dibawa tim medis karena positif COVID-19. Beberapa petugas yang sempat mencegah pun tidak bisa menghentikan Nenek R.A. untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat cucunya. Sementara itu beberapa keluarga lainnya yang syok dan menangis langsung dievakuasi ke dalam rumah tetangga. R.A. bersama ibunya kemudian dievakuasi untuk segera diisolasi di rumah sakit umum dokter Sujati Purwoda di Jawa Tengah. Sukir ayah R.A. mengaku kesal karena saat penjemputan tidak diberitahu oleh tim medis dan justru ia tahu dari kepala desa Bandung Sari jika R.A. dinyatakan positif dan dijemput ke rumah. Kepala desa Bandung Sari jika R.A. di Jawa Tengah. Kenapa kok hasilnya keluar positif? Keluarga tidak tahu duluan. Bungunya di situ. Kenapa ramai di semua? Sesumat. Kepala desa Bandung Sari jika R.A. menyebut seluruh keluarga yang kontak dengan pasien akan dilakukan rapid test. Kemudian tetangga sekitar yang kontak akan dilakukan rapid test oleh pihak dari puskesmas. Apakah warga penjenangan sendiri itu memiliki riwayat perjalanan kemana gitu? Selama ini belum ada informasi terkait dengan hal tersebut tetapi dari yang bersangkutan memang punya gejala penyakit nafas awalnya. Kemudian dibawa ke RSU setelah di rapid test ternyata di swat ternyata positif COVID-19. R.A. merupakan 1 dari 14 pasien PDP yang dinyatakan positif oleh tim medis rumah sakit. Menurut camat caringin penjemputan R.A. merupakan reaksi cepat dari tim COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di desa Bandung Sari. Dari kelabokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AINews melaporkan.